Legends versus Onyx Indonesia dan Triad ya, dimana untuk kali ini EVOS ada di sisi mirroring yang berbeda dengan tas dari Jen juga Kyrie di sisi yang bersamaan, dimana untuk kali ini Keyboy Sans masih untuk berfokus melakukan secepat-cepatnya clearing minion agar Sans dengan power hero-nya yaitu Valentina bisa ngasih poke in damage-nya yang lebih pedih ke arah hijau dan cut wave-nya kali ini Boots bahkan langsung start menuju ke arah bawah untuk langsung memberikan pressure ke arah Kramer yang dimiliki sama tas di tas mau gak mau harus terpaksa untuk mencari tempat farm lain sehingga nantinya level keempat ini agak sedikit kesulitan bagi Basha ketika Little Wonderern-nya diamankan oleh Kyrie dan lihat juga pergerakan dari Keyboy ya, Keyboy-nya ngejagain Kramer yang dimiliki sama Kyrie agar gak bisa diambil sama tas yang sebisa aja dia langsung loncat ke arah jungle milik Kyrie oke, dan bahkan di arah top 9 melihat Brans melakukan dominasi atas seorang cewek ini membuat seorang cewek juga bener-bener sulit banget untuk bisa bergerak dan bahkan dari Keyboy sampai memberikan dirinya untuk bisa seorang cewek itu bisa farming dengan damage yang cukup besar dari seorang Dreams itu nambah terus loh Stuck-nya Stuck setiap dia meledak arah hero dari para pelasukan dari Onyx ini akan cukup berbahaya melihat di arah midland, Sans memberikan sedikit distraction dan bahkan surprise terhadap seorang Hijume di early in-game equipment kayaknya tidak terlalu banyak ya ya untuk di early game seperti ini tentu mungkin kita bisa sedikit melihat ya bagaimana perbedaan pemilihan item yang satu menuju ke arah clock of destiny dari Hijume sementara Sans seperti biasa dia bermain dengan early aggression sepertinya dia akan secepat mungkin mengamankan entity talisman agar nantinya dia bisa melakukan spam terhadap skill dari Valentina itu sendiri oke dikasih level 4 terlebih dahulu, Sansians bersama dengan Keyboy juga dikasih level 4 di arah midlanenya boost mengejar Psykots, gak boleh lewat pun terjadi Black telah terserah sudah dikeluarkan menuju ke arah story Kyrie bahkan coba dipaksa begitu saja, langsung bersama dengan story Kyrie dan langsung rambut masih bisa di cancel dengan update time journey tapi Kyrie berhasil mendapatkan retributionnya membalaskan dengan 1.5 point kill first plot di tangan dari tim dari Onyx dan bahkan Dream sebenarnya dipaksa harus menggunakan flickernya mau tidak uam kali ini Radit ya manis banget pressurat yang ditahan tadi oleh Kyrie yang membuat dirinya dapat mendapatkan last hit ke area turtle yang pertama dan gak hanya itu Psykots yang udah gak terbalut lagi dari shield yang dihasilkan oleh time journey dreams langsung bisa tereksekusi dan keuntungan di menit yang kedua menjadi milik Onyx Indonesia dan poin terberatnya adalah ada Valentina dari kubu Onyx sehingga kita akan saja bisa menyaksikan 2 reverse time nantinya dan time journey nya ini bakal menarik sekali karena bakal beradu-adu anti CC jadi mau Keyboy menyerang dengan petrify dia pun bisa di imun dan begitu juga dengan kehadiran dari Psykots dan Black Dragon transformation time journey bisa jadi jawaban dan bahkan jujur aja ya kalau mungkin di time journey kali ini agak lebih diuntungkan oleh tim Onyx kalau misalnya dari seorang sus menunjukkan tim Onyx karena Psykots itu bener-bener gak punya apa-apa lagi selain CC yang dia miliki dan langsung ada PNS yang akan dikara depan berhasil dikali dengan sangat cepat dan Onyx berhasil membuat para pasukan dari EVOS kali ini gak bisa mendapatkan cewek bener-bener apatia dari Brunz setelah dikeluarkan Keyboy terkena sedikit pressure dan bahkan ini power dari Brunz dia menang catch up dengan adanya Beatrix di arah top lane ya tadi sempet 4 man moves dari EVOS Legends tapi sayangnya mereka belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal masih belum ada point kill untuk di 3 menit yang pertama tapi inisiasi dimulai dari Onyx oke time journey time journey dan tentunya melihat adanya sans pemikiran time journey seperti kata Profesor KB akan ada 2 time journey dan tentunya ini akan menjadi keuntungan dari tim Onyx berada di arah turtle yang berikutnya kalau kita berbicara turtle yang berikutnya itu di top lane boleh sih kalau misalkan habis clear langsung melakukan sebuah sweep ke arah bawah juga sama-sama mungkin dari Brunz dan juga dari ceweknya rushweb yang akan dilakukan mungkin sangat menguntungkan bagi kedua gold laner setidaknya tidak memasakkan damage guild mereka atau presence mereka itu ada di early game karena sangat beresiko sekali akan ada pick off nantinya oke cewek tidak terlalu takut karena dia memiliki time journey di depan sana Tas mencoba untuk melakukan sedikit kairi is coming up terbuka posisinya roughweb dan bahkan masih ada time journey retribution kembali tangan dari seorang kairi double turtle didapatkan oleh pasukan dari Onyx didapatkan di sisi sebaliknya dengan ada yang rotasi dibuat sama Psychos ini tidak bisa terlalu cepat untuk menuju ke arah turtle jadi Psychos tidak bisa memberikan bala bantuan dan bahkan Boots full plating is real ready to overkill wow full plating from Boots yang membuat dirinya akan unggul sekitar 300 gold di atas Psychos tapi balik lagi ya time journey beradu dengan time journey pada saat di turtle yang kedua keuntungan lagi-lagi dipegang oleh Onyx dengan adanya turtle yang diambil tepat waktu pengguna retributions yang dikeluarkan oleh kairi tapi untuk kali ini pergerakan sudah mulai menuju kembali ke arah goplay ini alright tempat ke depan sana akan ada T-fight kembali terjadi start it's coming up menuju ke arah depan time journey belum di pop up beli kerbakan harus dikeluarkan tapi nampaknya misi rahasia yang dilakukan oleh para pasukan Onyx ini gagal melihat ada Tas mencoba untuk memberikan sedikit rotasi Keyboy hampir gagal menuju ke arah base-nya dan Tas masih bisa memberikan damage terhadap seorang cewek di arah top lane cewek bahkan harus mundur radit ya tapi Boots dia selalu cutting minion di sisi jauhnya yang ngebuat Psychots kalau misalnya dia mau join ke arah team fight-nya dia bakal dilema karena sisi jauhnya bakal dihancurkan dan yes objektif outer turret pertama untuk Onyx ID meskipun dari Evos Legends pun mendapatkan 1 outer turret di bagian top lane itu dia rudal yang disiapkan Onyx untuk batteries dari seorang branch ya apalagi ini bener-bener counter play-nya turret dibalas turret ya walaupun cewek harus kehilangan 1 buat turret di arah top lane tapi gak akan masalah juga karena mereka mendapatkan 1 objektif di bawah golden stuff on the way dari cewek tapi blade of despair sudah ada di tangan dari branch ya sehingga secara damage tentu untuk damage per second itu sendiri branch lebih diunggulkan sampai saat ini hanya saja dia seolah dipaksa untuk bikin wind of nature ketika nantinya Boots sudah pasti akan melakukan zone out kepada branch terlihat kairi berhasil mendapatkan purple block lagi kairi udah coba diusir oleh seorang branch tapi nampaknya memang terlalu bandel dari kairi ini tapi informasi yang pasti sudah diberikan adalah Taz tidak memiliki 1 buah cover lagi karena Psychots harus masuk ke dalam retribution harus dibinangkan oleh Taz dan bakar kali ini kairi lagi kairi lagi kairi lagi bagaimana dan bahkan mencoba dipaksa team fight kembali dengan aneh Ravoy membuat suara Psychots hilang double kill ditambahkan oleh para pasukan dari Onyx bagaimana Radit bagaimana wow tadi kita lihat ya retribution masih belum ready di tangan kairi tapi ya sepertinya di waktu yang tepat yang langsung bisa mendapatkan last hit ke arah turtle yang ketiga dan perfect turtle untuk Onyx tapi kali ini pergerakan dari Onyx tidak cuma di area objektif turtle saja mereka langsung mempanis player-player yang terlihat dan dari instantly play terlalu banyak sisi power adalah jawabannya jadi tasnya pas selesai di knock up itu baru retribution dan itu sudah cukup terlambat karena memang turtle-nya sudah di secure terlebih dahulu oleh kawanan Onyx dan ini dia update reward yang terakhir double kill diamankan oleh cewek jadi benar-benar merupakan poin yang begitu penting dan secara level bahkan cewek lebih unggul dibanding brans yang memenangkan match up di era top lane oke bakal coba ditapar begitu saja oleh seorang kairi di depan sana langsung ada cewek memberikan seluruh DJ spinnya langsung menuju ke arah satu tas dan dilumat dan kalau dari gold difference dan kalau kalau dari levelnya jujur paksi ya udah gak bisa lagi catch up sama kari kalau udah perbandingan seperti ini iya itu bakal langsung dimakan udah gak bisa karena tadi yang kita lihat ya udah ada golden stuff di tangan cewek yang membuat speed light will-nya benar-benar bisa maksimal untuk memberikan damage kepada hero-hero front lane dari evos legends apalagi udah jadi golden stuff-nya juga cewek makin lebih berbahaya dan mematikan dengan pasif yang ia miliki demon hunter sword lengkap sudah item attack speed-nya bahkan ada raw wave dan kairi hampir saja mendapatkan hijume untungnya masih ada astral recall oke time journey sudah di pop up oleh drift dan itu informasi yang sangat mahal ini akan membuat onyx ada chance lebih besar mendapatkan inner turret ke terakhir karena tersisa satu inner turret saja di bagian mid lane dan dari segi equipment-nya itemnya sih udah lengkap banget dari cewek dia juga unggul sekitar 1300 sampai 1600-an daripada sosok bronze dan lihat boots-nya sekarang hanya untuk men-zone out saja 4 pemain bahkan terpicu di arah bawah lord kayaknya bakal jadi free karena terlalu banyak komposisi player evos di bawah split push pun masih bisa dihadirkan oleh boots sehingga hal ini membuat evos cukup ragu untuk melakukan kontes iya ini pemilihan masya sebenarnya bagus banget sih pertama karena dia bisa split push dan kita tahu ya masya hero yang kuat banget dia gak perlu recall untuk mendapatkan hp-nya dia masih bisa memberikan pressure terus-menerus apabila psych coach-nya udah mulai menjalankan misinya karena kita tahu misi dari psychos adalah flanking cari backliner dari onyx tapi itu dibuat susah dan dilema dengan adanya masya masalahnya itu tugasnya boots juga dia bakal flank ke belakang dia bakal mencoba untuk menggunakan thunderclap-nya hanya untuk seorang bronze cover-nya hanya ada tas di sini sisanya dreams dreams harap sebijak mungkin bisa mengeluarkan time journey-nya kalau tidak tentu di sini suns yang akan lebih diunggulkan dengan time journey yang ia copy dari IMU uh panas banget terkes-terkes dari seorang suns bahkan itu tas loh yang terkena seperempat damage yang telah dikeluarkan dan bahkan para pasukan dari tim onyx mereka bakal coba untuk melakukan team fight kali ini kiboy memaksa untuk mendapatkan satu buat time journey tapi tidak dikeluarkan begitu saja dengan cukup instant kiboy karena belakang time journey telah dibuka dan ternyata trigger terjadi kali ini Profesor KB gagal mendapatkan satu poin kill dari seorang kiboy karena dreams kembali lagi berhasil mendapatkan time journey saat dan momen yang tepat tapi balik lagi ketika selamat mereka gak punya source skill lihat di kiri cuma ada psychos disana yang punya black dragon transform ya dan ini akan cukup sulit untuk Evolved Legends karena udah tau dari source fail yang dibikin sama onyx ini masih available semua mereka masih bisa untuk melakukan prolong team fight karena mereka masih ada chance yang besar terutama dari seorang kiboy yang dari tadi inisiasinya selalu digagalkan oleh time journey tapi sekarang beberapa detik ke depan belum ada time journey di tangan dreams masalahnya dalam posisi ini ya dalam posisi disengage Sun sebenernya gak punya backup yang begitu bagus ketika dia melakukan recall recall di depan kubu Evos ini pertanya apakah mereka akan mencoba untuk melakukan sebuah serangan atau engage terhadap Sun mereka tidak memberikan poking damage sedikitpun sehingga membuat Sun lihat itu dengan mudahnya melakukan dodge terhadap semua utility yang dilemparkan dari kubu Evos Legends ya tapi tadi hampir aja ke pick off sih keyboynya ya untungnya masih ditalasopobia yang membuat HP-nya regen kembali tapi ya Evos Legends sudah mulai gak dibuat gak bisa keluar dari area teritorial yang mereka milikin mereka dipaksakan untuk ada di dalam semak-semak oke langsung tersangkap time journey telah dikeluarkan keyboy menunggu disana rambut dikeluarkan dan bahkan para pasukan dari oning mereka melakukan sedikit sandwich gaming membuat keyboy masih bisa selamat boots bahkan terperangkap di depan sana fokus menuju karat rambut itu benar-benar ditungguin bahkan sampai dengan time journey-nya pun muncul barusan Brans yang lagi melakukan power snipe dengan menggunakan runner apati terlalu lama sepertinya di dalam rumputan yang sangat beresiko sekali untuk disamperin dan ternyata benar-benar di-engage oleh kairi terlebih dahulu uh gold-nya beda cukup jauh jauh banget dan bahkan lihat cewek ini udah full banget untuk ISPD-nya dia respect sekali dengan ada satu buat Tina Shield bahkan untuk menuju karat seorang hijau di sisi sepalingnya load menit ke-12 ini udah punya power yang cukup tinggi melihat dari posisi pasukan dari tim Onyx mereka punya hampir dominasi seluruh laning yang dimiliki di line of down kali ini walaupun dengan satu turret di arah top lane udah dipecahkan tapi gak ada satu pun laning phase di arah top lane pun masih tidak dipecahkan sama para pasukan dari itu masalahnya 11 ribu gold loh ini dengan satu Lord aja mereka sangat-sangat kesulitan seharusnya untuk EVOS Legends melakukan defense terhadap tiga base turret yang menuju tentunya karamit lane apalagi ini adalah enhance terhadap Lord-nya jadi minimal ada satu atau dua turret yang akan hilang masalah defense tentu disini masih ada Beatrix jadi power defense-nya sebenarnya masih bisa dikendalikan menurut aku masih ada chance untuk EVOS mempertahankan semua base-nya asalkan astral recall-nya ini bisa membuat setidaknya cewek gak bisa terlalu maju ke arah bagian depan tapi S akan segera dimulai dimakan semua console gaming telah terjadi mundur ke arah belakang destruction akan terjadi di tiga lane yang berbeda base-nya pecah tiga-tiganya kali ini base turret mereka udah ompong melompong tidak ada lagi pengawalan dan superman masih bergerak mencoba untuk fokus menuju ke arah base yang dia miliki tapi nampak ke EVOS Legends mereka tidak akan bisa ditembus selagi masih ada dreams dan time journey-nya belum dibuka sama sekali oh oh Reiner apati dengan astral recall belum keluar Psychos bakal menjadi teamfight kembali tapi lihat Keyboy darah belakang sana memancing time journey telah dikeluarkan dan ini saatnya langsung fokus ke arah base gak peduli apapun yang terjadi disini terhadap teamfight fokus ke arah Keyboy puts fokus ke arah base let's break up